Hai jumpa kembali dengan channel saya hari ini saya akan mempraktekkan membuat susunan editorial tim dan list reviewer dengan menggunakan fitur masyarakat yang ada di OJS2 namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan silahkan like dan komen apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada video ini baik langsung saja kita praktekkan untuk yang pertama kita buka jurnal OJS2 dengan akun jurnal manajer jadi tampilan seperti ini adalah visual manager dan dalam jurnal latihan yang masih kosong berikutnya disini ada mas head ya mas head di sebelah sini oke klik mas head habis itu ini jangan lupa diarahkan atau diubah pilihannya ke bawah ya ya di jurnal manajer create title and add people under its title jadi ini kemudian di record selanjutnya silahkan di klik create position itu nah ini ditulis dengan editorial editorial atau editor in chief ya jadi untuk jabatan yang pertama di editorial board itu adalah editor in chief pimpinan editor nah pilih ini kemudian di add lagi kemudian managing editor manajer editor kemudian disimpan setelah itu ditambah lagi jadi pada umumnya untuk susunan editor itu adalah seperti ini ya jadi editorial team terdiri dari editor in chief managing editor dan editorial board setelah itu tambah satu lagi untuk membuat peer reviewers peer reviewers ya jadi susunan reviewer karena ini nanti terus terpisah halamannya dengan editorial board maka ini dipilih yang bawah bawah habis itu save nah ini dan ini sudah bisa kita cek di sini jadi about kita buka di sebelah aja biar terkembang nah ini sudah bisa antara editorial team dan editor peer reviewer kita klik disini ternyata masih kosong memang belum diisi ya oke habis itu ini peer reviewer juga masih kosong karena memang belum diisi sekarang kita coba untuk mengisi yang utama adalah editorial in chief kita tentukan membernya ad member member ini bisa diambil dari apa namanya akun-akun yang sudah terdaftar di jurnal ini karena disini belum belum ada membernya belum dibuat anggota-anggotanya belum didaftarkan user belum didaftarkan akunnya maka belum ada jadi ini harus kita buatkan terlebih dahulu cara buatnya cerah manajemen habis itu disini ada grid new user selanjut paslim misalnya contoh namanya contoh paslim ini juga contoh gendernya hal-hal karena namanya contoh jadi ini ini CC CCU sebagai jurnal manager habis itu kita saja ini contoh nanti untuk pembuatan user kalau misalnya passwordnya mau dibuat sendiri maka kineriknya di lepas tapi kalau mau password bawaan silahkan dibiarkan terus kemudian disini ada pemberitahuan email ke user yang juga yang kita buatkan kemudian yang yang ketiga ini pilihannya adalah user wajib mengganti passwordnya Hai filiasi Universitas kemudian email ini wajib diisi contoh-contoh.com disitu posit ini tidak wajib diisi Indonesia yang tidak berbintang tidak usah diisi Indonesia nah ini sudah sudah dibuatkan satu user kita coba masukkan kita masukkan sebagai editor in chip misalnya jadi member kemudian add member habis itu ini sudah masuk contoh-contoh kita masukkan aja contoh-contoh tapi kan nggak boleh rangkap jambat jambatnya kita masukkan kemudian kita kemudian kita add kemudian kita add oke sudah ada di sini kita cek di sini apakah sudah masuk nah ini sudah editor in chip contoh-contoh nah gimana dengan jabatan yang lain kita coba kalau managing editor membernya kita add member habis itu ini kan kita masukkan aja contoh-contoh tapi kan nggak boleh rangkap jabatan ya tapi ini sebagai contoh jadi tidak tidak masalah jadi untuk contoh memasukkan member jadi harus dibuatkan akunnya dulu kemudian baru di masukkan sebagai member di jabatan-jabatan yang sesuai ini terakhir yang bersih untuk untuk reviewer klik mas head habis ini susun aja kita cek di sebelah sini apakah sudah jadi jabatan-jabatan ini disini akan muncul jika anggotanya sudah ada jika belum ada maka jabatannya tidak muncul reviewer disini juga sudah ada nah oke jadi ini cara untuk membuat mas head sekaligus add member ya 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 sub indo by broth3rmax